Hai teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai hoax dan fakta Nah, kan baru-baru ini banyak banget video yang hoax-hoax mengenai COVID Dan salah satunya adalah mengenai air mineral yang mengandung besi Nah, mau lihat? Ini dia cuplikan video hoax-nya Giniin gak bakal nyala, kenapa? Karena airnya tidak mengandung besi Tapi kalau ini, kandungan besinya sampai 1400, kan? Oh, iya Allah Ada alat untuk mengetahui kandungan besinya Nah, ini nih, kita lihat ya Ini hafidis Gimana kita bisa sehat Kalau yang diminum airnya paku, direbus Kita lihat ya Insya Allah Nah, dari demo itu kita lihat Ada dua alat tes yang digunakan Yaitu pertama, bohlam Kedua, alat elektrolisis Yuk kita bahas satu persatu di sini Pertama, yaitu tes menggunakan lampu bohlam Air yang mengandung mineral pasti akan mampu menghantarkan listrik Makanya, bohlam tersebut bisa menyala Namanya air mineral pasti harus mengandung mineral Karena mineral dibutuhkan oleh tubuh manusia Direkomendasikan bagi kita yang sehat tanpa penyakit ginjal atau penyakit berat lainnya Untuk minum air mineral yang banyak fungsinya untuk kesehatan Kenapa? Kok bohlam bisa menyala di salah satu tes yang diuji coba? Karena air mineral yang baik adalah air yang memiliki kandungan mineral Kan kita tahu ya bahwa ada banyak air yang bisa diminum Dari air mineral, kemudian air distilasi, atau yang disaring, atau reverse osmosis Dimana air yang disaring ini tidak mengandung mineral Kemudian ada juga air lain Seperti kalau di luar negeri itu air keran bisa diminum Tapi di Indonesia nggak bisa ya diminum Kemudian ada air sumur Ada juga air dari kepulauan-kepulauan Dari mata air yang bisa diminum Nah itu berbeda-beda kategorinya Tapi kalau air mineral itu biasanya bersumber dari mata air yang murni Kemudian diproses sehingga bebas dari kuman dan bakteri Nah itu mengandung mineral Jadi sudah jelaskan mengapa air mineral bisa menghadirkan listrik dan membuat bohlam menyala Sedangkan air yang tidak memiliki kandungan mineral jelas tidak bisa menghantarkan listrik Sehingga bohlamnya tidak dapat menyala Jadi kalau air dites dan tidak dapat menghantarkan listrik Namanya bukan air mineral Tetapi jenis air minum lain seperti yang sudah dijelaskan Seperti contohnya air suling Yaitu yang disuling dengan pakai filter atau pakai reverse osmosis Atau air aki itu yang buat mobil Biasanya itu tidak mengandung mineral Itu baik biasanya air suling untuk orang-orang yang punya penyakit ginjal Atau penyakit berat lainnya Karena tidak ada mineral yang perlu disaring oleh si ginjal Tetapi kalau kita manusia sehat Nah penting itu mineral Karena banyak mineral yang tidak bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari Dari sayur, buah, misalnya kita kurang makan sayur buah Atau sayurnya itu direbus lama Sehingga mineralnya kemudian hilang Kemudian alat kedua yang dipakai dalam video hoax tersebut Adalah alat elektrolisis Namanya Jika alat ini dimasukkan ke dalam air yang mengandung mineral Akan selalu timbul gumpalan atau endapan yang berwarna coklat, hijau, kehitam-hitaman, ataupun warna lain Tergantung pada jenis mineral yang ada dalam air tersebut Nah air mineral itu kan memang beda-beda jenisnya Makanya kenapa tau gak sih Jadi setiap air mineral merek tertentu dengan merek yang lain itu berbeda rasanya Ada yang sedikit manis, ada yang sedikit pahit Tergantung apa Tergantung dari mineral yang tergantung alami di dalam mata air sumber air mineral tersebut Makanya rasanya bisa beda-beda Mineral atau elektrolit yang tadinya dalam keadaan terlarut atau dissolve solid Oleh proses elektrolisa mesin tersebut Menjadi tak terlarut dan tampak sebagai endapan atau kekeruhan Jadi apa yang terlihat sebagai endapan atau kotoran Sebetulnya tidak lain adalah mineral yang sekarang membentuk endapan Jadi memang itu normal ada Kalau dites pakai alat tes tersebut Elektrolisis Air yang tidak berubah warna dan tidak ada endapan Tetap bening Justru menandakan air tersebut tidak ada Atau tidak mengandung keandungan mineral Jika alat ini dimasukkan ke air aki Yang dipakai untuk mobil dan kendaraan bermotor Atau air yang tidak pakai mineral Yaitu air distilasi atau difilter Misalnya pakai reverse osmosis Nah ini hasilnya akan tetap bening Karena memang air aki tidak mengandung mineral sama sekali Atau biasa disebut air kosong Kesimpulannya adalah Hati-hati dengan video atau berita yang tidak jelas sumbernya Air mineral itu sudah pasti dites secara steril di laboratorium Dengan puluhan parameter kesehatan Air dengan nomor registrasi badan POM Pasti sudah diuji dan layak untuk dikonsumsi So stay safe and healthy teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati